Setelah melakukan penyidikan di Treskrimum Polda Gorontalo kini menetapkan Brigadir SR sebagai tersangka. Kabit Humas Polda Gorontalo, Kombes Pol Wahyu Tricahyono bilang oknum polisi pelaku penembakan warga ini selain diproses di Reserse Kriminal Umum juga dilakukan proses hukum internal propam. Wahyu bilang dari pemeriksaan yang dilakukan, oknum Brigadir SR dinilai melanggar kode etik dan tindak pidana kelalaian sehingga mengakibatkan orang lain menjadi korban. Sesuai aturan internal, kepolisian memiliki prosedur tetap dalam membersihkan senjata api. Apa yang dilakukan oleh oknum polisi tersebut merupakan tindakan yang menyalahi aturan karena membersihkan senjata api di depan orang banyak dengan senjata terisi amunisi sangat tidak dibenarkan. Brigadir SR sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Direktur Reserse Kriminal Umum ini tanggal 29 Oktober dan sudah dilakukan penahangan. Jadi selain diproses secara pidana, dia juga berproses secara kode etiknya dengan sanksi terberat adalah PTDH. Penyidik di Treskrimum kini telah menetapkan Brigadir SR sebagai tersangka dan diganjar pasal berlapis undang-undang darurat dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Oknum polisi tersebut juga terancam dipecat tidak dengan hormat dari polisi. Diketahui seorang karyawan multifinance di Kota Gorontalo mengalami luka tembak di bagian paha kiri akibat tembakan senjata api jenis pistol milik Brigadir SR pada Jumat 28 Oktober 2022. Kejadian terjadi di kantor multifinance Jalan Dewisartika, Kota Gorontalo saat Oknum polisi ini mendatangi kantor tersebut untuk membicarakan persoalan tunggakan jicilan mobil. Namun saat berbincang dengan karyawan, Brigadir SR kemudian mengeluarkan pistol dengan alasan untuk dibersihkan. Namun nasib naas terjadi, pistol tersebut terpicu dan mengenai paha kiri salah satu karyawan multifinance.